data rekaman CCTV-nya di WA Lapor Pakatores. Dari situ, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pagi hari ini, kami dari Polres Karawang dan Polsat Tengah Steklop melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus rusok, rumah kosok. Jadi pada awalnya, kami mendapatkan informasi dari WA Lapor Pakatores terkait adanya rekaman video CCTV terkait kejadian pencurian di sebuah rumah di daerah desa Kalang Suria, kecamatan Tengah Steklop. Jadi kejadiannya itu sekitar tanggal 19 Maret, itu sekitar jam setengah tiga siap, jam setengah sore. Nah kemudian dari situ, kegiatan pencurian akhirnya ditahui oleh pemilik itu pada malam harinya dan akhirnya langsung melapor kebiayaan kepolisian men-sharing data rekaman CCTV-nya di WA Lapor Pakatores. Nah dari situ, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku dan rupanya yang bersangkutan itu merupakan prinsipis untuk modus yang sama yaitu pencuri spesialis rumah kosong yang sudah dua kali, dua kali menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Nah alhamdulillah pada hari Jumat kemarin akhirnya kami berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AA yang bersangkutan itu merupakan warga Batu Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang rupanya pada saat diamankan yang bersangkutan itu berubahin ke melawan petugas dengan cara memenabrakkan sepeda motornya kepada petugas dan akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan petugas itu dan belum bukan. Berbikir tahu setelah hasil interogasi bahwa pelaku ini dalam kurun waktu satu bulan terakhir telah melakukan pencurian sebanyak 10 kali 10 kali hasil dari pengakuannya disitu ada di daerah Tuparef kemudian perumahan Lamarat dan kemudian termasuk di perumahan Galuh Mas dan ada juga di daerah Bekasi sekarang dan perumahan di Kondang Asri kami memiliki beberapa rekaman CCTV yang rupanya sudah diunggah oleh korban-korban sebelumnya yang ternyata memiliki kesamaan Terima kasih telah menonton!